Jumpa lagi sahabat kicomannya Jumpa di channel saya tentang murai batu Nah kali ini saya akan mengawinkan yaitu seri F3 Yang lumayan istimewa yaitu blorok Tetapi masih ngembung Ini adalah seri F3 yang akan saya silangkan Untuk mencetak seri F4 Tentu saja disini saya mempersiapkan betina yang istimewa juga Nah kali ini saya kebetulan Dari hasil silangan Disini saya memiliki betina yang berdada putih Yang lumayan istimewa buat saya yaitu Bunggungnya juga agak coklat Dalam bahasa balingnya yaitu kelau Dan sekarang saya akan silangkan Dengan jantan F3 yang masih ngembung Mari kita simak bagaimana cara menjodohkannya Nah langkah pertama yang kita perlu perhatikan adalah Kesiapan dari masing-masing Jantan dan betina Ketika akan dijodohkan Tentu saja dari umur Perlu kita perhatikan Minimal betina itu berumur 10 bulan Dan jantan 2 tahun Dan dalam keseharian kita sudah bisa melihat Kalau si betina sudah mulai memanggil-manggil jantan Ataupun yang jantan sudah gacor Usahakan yang belum pernah digantang Karena kadang-kadang burung lomba agak susah dijodohkan Jadi saya sarankan untuk Mengawinkan Ataupun Mengandangkan murai yang belum pernah digantang Ataupun betina yang Berumur di atas 10 bulan Nah disini kita bisa melihat Reaksi dari masing-masing Sudah ada Interaksi antara jantan dan betina Tetapi jangan dulu kita berbangga Karena masih ada tahapan yang perlu kita perhatikan Karena kita tahu Murai batu adalah sejenis burung yang ganas Dan tidak segan-segan akan bisa membunuh betina Maka daripada itu Kalau kita mempunyai Untukkan yang bagus Ataupun terjuara Kita bisa Menyilangkan Ataupun mengawinkan Secara Pelan-pelan Nah setelah Kita perkenalkan Untuk yang pertama kali Biasanya saya menempel selama 3 hari Untuk selalu didekatkan Siang maupun malam hari Nah disini kita Masing-masing peternak punya cara yang berbeda Ada beberapa peternak yang memasukkan ke kandang Terlebih dahulu Kemudian dengan sistem tempel Ataupun sangkar gantung di dalam kandang Tetapi kalau saya disini biasanya Menempel secara manual di luar kandang penangkaran Untuk pengenalan setelah terbiasa Dan saling merayu Tidak ada pertengkaran Disanalah saya akan Memasukkan kedua mempelai Kedalam kandang Nah perlu diketahui disini Ini adalah salah satu Murai batu yang Sering mendapat Juara Maksudnya terah Yang sering mendapat juara Yaitu anak Saudara-saudaranya Disini saya akan Menyelangkan lagi Untuk mencetak Seri F4 Nah ada pun yang betina Disini saya ambil dari Kandang 2 Yaitu Silangan antara nias Dan medan Tetapi sudah memasuki Ke F3 Yaitu borda nias Yang betina Disini memiliki Darah Borneo Medan Dan nias Sedangkan yang jantan Sudah memasuki Ke seri F3 Juga Tetapi Tidak ada Darah Nias Karena yang jantan Hanya Ada darah Borneo Medan Dan sedikit Ada semi import Karena ekornya Lumayan Juga Disini Memasuki Ekor Ke 20 cm Dan Saya akan Review nanti Hasil dari Silangan F3 Bordanias Dengan Jantan Bordan Dengan Semi import Karena Keduanya Memiliki Terah Yang Bagus Yaitu Dengan Volume Yang tebal Keras Gaya tarung Yang macul Macul Karena Bedinanya Disini Juga Gacor Sekali Dalam Kesaharian Fighter Nah Nanti Saya akan Review Setelah Ada Hasilnya Untuk Seri F4 Yaitu Bordan Nias Semi import Dalam Satu Generasi Yang akan Diturunkan Yaitu Bordan Nias Semi import F4 Nah Mari kita Simak Cara Memasukkan Kedalam Kandang Disini Saya biasa Untuk Mencari Hari Yang Baik Itulah Budaya Kami Dalam Melakukan Usaha Apapun Disini Saya selalu Melakukan Sejenis Ritual Ataupun Mencari Hari Yang Baik Untuk Memasukkan Kedua Memplay Untuk Mencetak Generasi Murai Batu Seri F4 Perlu Perlu diketahui Disini Pada Teman Teman Ataupun Para Subscriber Yang Pernah Menanyakan Penangkaran Saya Disini Hanya 5 Kandang Saya Mempunyai 6 Kandang Tapi Yang Satu Kandang Saya Sengaja Untuk Mengandangkan Bertinanya Saja Dalam Satu Kandang Kemudian Yang Niwa Kandang Saya Gunakan Untuk Penangkaran Nah Disini Kita Bisa Melihat Keduanya Dimasukkan Kedalam Satu Kandang Yaitu Kandang Penangkaran Disini Kita Bisa Melihat Tidak Tidak Ada Terjadi Perkelayan Tetap Sebagai Penangkar Kita Harus Menjaga Ataupun Mengawasi Selama Satu Hari Karena Kita Tidak Tahu Dari Beberapa Pengalaman Yang Pernah Saya Alami Yaitu Ketika Keliatannya Berjodoh Tetapi Ada Salah Satu Yang Belum Naik Birah Maka Terjadi KDRT Nah Disini Kita Harus Pantau Jika Terjadi Perkelayan Ataupun Pertarungan Saling Kejar Kita Bisa Menyemprot Yang Jantan Agar Tidak Mengejar Betina Tetapi Tetap Diawasi Dengan Kita Selalu Menunggunya Sampai Situasi Benar Benar Mereka Berjodoh Baru Kita Tinggalkan Nah Disini Sahabat Kecongannya Bisa Melihat Reaksi Si Jantan Sudah Mulai Ini Hari Pertama Kita Masukkan Kita Lihat Si Jantan Sudah Mulai Menengok Sarang Dan Bertina Juga Sepakat Akan Masuk Ke Pelaminan Kita Kita Bisa Lihat Disini Ini Hari Yang Ketiga Sudah Mulai Mengangkut Sarang Ini Sungguh Cepat Sekali Sahabat Kejamannya Karena Kita Bisa Melihat Si Betina Sudah Birahi Sekali Ketika Masih Dalam Sangkar Begitu Dimasukkan Tiga Hari Sudah Mengangkut Sangkar Walaupun Belum Banyak Tetapi Sudah Merasa Terpancing Ketika Ada Bahan Di Dasar Kandang Semoga Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Saya Harapkan Karena Bagi Saya Ini Salah Satu Betina Dan Jantan Yang Istimewa Walaupun Yang Jantan Masih Ngembung Tetapi Kita Bisa Melihat Nanti Setelah Hasil Ke Seri F4 Akan Berbeda Demikian Sahabat Kecamannya Nanti Saya Akan Review Lagi Bagaimana Hasil Dari Silangan Murebatu F3 Yaitu Bordanias Dan Semi Import Karena Ekornya Lumayan Panjang Untuk Seri F Karena Kebanyakan Seri F Adalah Yang Berekor Di Bawah 20 cm Tetapi Punya Saya Rata-Rata Di Atas 18 cm Ke Atas Sampai Jumpa Pada Video Yang Akan Datang Tentang Murebatu Dan Anis Merah Terima Kasih Sahabat Kecamannya Sampai Tidak Sampai 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 Segit Sampai Tidak Sampai